Hai small listeners, saya Audrey Juwana dalam Smart News Update edisi Rabu 17 Mei 2023. Small listeners, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerapan standar industri hijau akan dapat meningkatkan daya saing industri nasional terhadap negara-negara tujuan ekspor. Pasalnya industri manufaktur global semakin berorientasi pada praktik berkelanjutan, di mana sebagian negara tujuan ekspor telah mewajibkan persyaratan produk dan perusahaan mulai dari eko-label, kandungan material daur ulang, bebas bahan kimia tertentu, nilai emisi karbon, suatu produk dan juga proses, pemenuhan standar hijau internasional lainnya, serta penggunaan teknologi digital. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dampak penyelenggaraan dari konser Kotli di Jakarta sudah mulai terasa bagi pelaku industri perhotelan, di mana tercatat reservasi hotel di area Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 dan sekitarnya sudah mencapai 98 persen. Sandiaga mengaku sudah mengumpulkan para pengusaha hotel untuk memanfaatkan momentum tersebut. Berita terakhir, peternak ayam petelur mengungkapkan kenaikan harga telur saat ini disebabkan permintaan yang naik meski dalam waktu dekat diklaim akan kembali mengalami penurunan. Di mana berdasarkan data panel harga pangan per 16 Mei 2023, rata-rata harga telur ayam di tingkat produsen berada di kisaran Rp25.840 per kilogramnya, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp30.000 per kilogram atau ria tak akan naik 0,44 persen dibandingkan pekan lalu. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart Business Update berikutnya.